Sementara itu pemirsa ratusan calon penumpang di Pelabuhan Bakaoni Lampung harus mengikuti rapi tes sebelum naik kapal menuju Pelabuhan Merak. Selain menunggu, calon penumpang harus membayar 250 ribu rupiah untuk rapi tes. Sekitar 300 orang menunggu untuk ikut rapi tes di terminal keberangkatan penumpang Pelabuhan Bakaoni Lampung. Calon penumpang kapal wajib rapi tes dengan hasil tes negatif sebelum menyeberang melanjutkan perjalanan. Calon penumpang harus membayar 250 ribu rupiah untuk rapi tes. Mereka mengeluhkan harus membayar karena di antara calon penumpang yakni buruh telah diberhentikan perusahaan tempat bekerja di Sumatera. Sementara mereka sudah memiliki surat keterangan bebas COVID-19 dari lilas kesehatan maupun klinik setempat. Ini lagi nunggu apa kita? Ini lagi nunggu itu tes. Berapa bang diminta rapi tesnya? Rampi tesnya? 12,5. 250 ribu. Keberatan nggak? Gede nggak sih? Gedean. Rapi tes dilakukan petugas kantor kesehatan Pelabuhan Bakaoni sejak 15 Mei kemarin untuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena keliran kesehatan yang kita keluarkan itu harus mensarakan rapi tes yang dengan hasil negatif dan mereka disini mengajukan surat kesehatan dengan tidak membawa rapi tes. Makanya itu ya tidak memenuhi syarat ya kita tolak. Untuk mengendara angkutan logistik dan angkutan pribadi tidak diwajibkan mengikuti proses tes SWAT dan hanya menunjukkan surat bebas COVID-19 ke petugas checkpoint di pintu masuk Bakaoni. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, AINews melaporkan.